Intro Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19. Sabtu tertanggal 2 Januari 2021 bertambah 34 kasus konfirmasi positif dan 9 pasien dinyatakan sembuh. Dengan adanya penambahan setiap harinya sampai dengan hari ini, kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Tarakan mencapai 2.110 orang. Melalui siaran persnya, juru bicara gugus tugas COVID-19, Dr. Devi menyatakan tercatat jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 180 orang, bertambah 34 pasien kasus konfirmasi positif. Terdapat 9 pasien dinyatakan sembuh, maka dengan adanya penambahan pasien sembuh, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh COVID-19 sampai dengan hari ini sebanyak 1.253 orang. Dr. Devi menambahkan, dengan bertambahnya 34 pasien positif, di mana 2 diantaranya merupakan kasus import dan 1 batita, sehingga kumulatif jumlah kasus konfirmasi mencapai 2.110 orang. Jumlah kontak erat yang dipantau sebanyak 2.070 orang. Dan pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 823 pasien. Di daerah Sulawesi Selatan, kemudian juga daerah Medan, itu juga Semata Utara juga memperlakukan seperti itu. Bali PCR. Jadi bisa ini. Cuman ya itu dalam perjalanan kita tidak tahu. Kalau misalnya ada keluhan atau ada permasalahan, ya harus dilakukan pemeriksaan swab ulang lagi di sini. Dr. Devi menjelaskan, karena terus terjadi penambahan, karena itu diimbau kepada seluruh masyarakat kota Tarakan untuk wajib patuh dan disiplin penerapan protokol kesehatan sesuai peraturan Wali Kota Tarakan No. 42 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan yang pengendalian COVID-19 dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan membilas di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ada pun sanksi yang diberikan jika tidak menggunakan masker, akan dikenakan sanksi secara kerja sosial, membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi atau tanda khusus selama 60 menit atau denda administrasif sebesar 100 ribu. Tim Liputan, Ekuator Tim.